Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ini burung puyuh tapi ini dagingnya Jadi ini lebih rendah kolesterol daripada ayam ataupun bebek Oh gitu? Lebih gurih, masih jarang ditemuin Bisa langsung dicoba, kita ada bakar, ada goreng dan macam-macam sambal Sebetulnya ada lebih dari 12 sambal di kita 12 sambal? Ini apa namanya sih? Yang ini burung puyuh rawit, sambal rawit Kalau ini? Ya ini tomat hijau, lebih enak lagi kalau langsung di tempatnya Selamat pagi Eh Pak Gatot! Maafin cek duluan Pak Gatot Lampat minta maaf ya Baik para warga dimanapun anda berada Saya ingin memperkenalkan ini warga sebut Udah, udah Yang dia Pak Burung puyuh Ini sangat terkenal Pak udah, kita udah makan lagi Pak Udah tau Pak, udah tau Pak Berarti gak jadi ya? Bapak pernah nyobain burung puyuh gak Pak? Belum pernah, ini gimana? Katanya kolesterolnya kalau burung puyuh tuh telurnya Enggak, kalau dagingnya malah lebih rendah Kita udah uji labnya dari Universitas Gajamada Jadi itu lebih rendah daripada ayam ataupun bebek Oke, kalau telurnya baru yang ini ya? Telurnya iya Tapi sebenernya kalau di luar negeri pun gak disebutkan bahwa telurnya itu lebih tinggi kolesterol Jadi sebetulnya mungkin ada salah kaprah Soal itu ya Iya Kalau ini apa rasanya Pak? Dia kayak lagi asik makan ya Jadi kita ada, burung puyuh tuh kita ada yang lokal, ada yang Perancis Semuanya budidaya lokal Puyuhnya itu kita rata-rata dari Jawa Tengah Jadi itu dari peternak-peternak keluarga Jadi peternak keluarga yang sebetulnya sudah hampir punah Burung puyuh sekarang sudah mulai bangkit lagi Semenjak kita kehadiran warung sangrai itu dari Bandung Sekarang udah ada di Ini Bandung? Tata, Tanggerang, Bogor Dan akan datang juga di Semarang Emang burung puyuh langka? Burung puyuh masih cukup langka Jadi jarang dikonsumsi Tapi sebetulnya daripada ayam dan bebek Bahkan telur puyuhnya kan cukup banyak Karena udah umum dikonsumsi Jadi ini dagingnya masih baru Masih kuliner unik Enak Yang paling favorit yang mana? Yang paling jadi favorit yang? Favorit ini Yang rawit ini Ya, yang pedes Dan kita juga punya tagline-nya Lebih nikmat makan pakai tangan Jadi memang pengunjung yang datang ke kita Rata-rata makannya langsung pakai tangan Iya, karena kalau pakai kaki repot Ini juga ada hotdog raksasa Yang berisi bakso Namanya badok Jadi ini ada tantangan Jika mampu menghabiskan dalam waktu 5 menit Maka dikasih gratis Kalau dia gagal Dia harus bayar 75 ribu Bukan pakai sosis Isian hotdog ini Menggunakan bakso Makanya sajian ini berjuluk badok Alias bakso hotdog Ukurannya super jumbo Cukup untuk makan berempat Tapi Badok bisa dinikmati gratis Kalau kamu berhasil menghabiskannya Seorang diri Selama 5 menit Lebih dari 5 menit Cukup membayar 75 ribu rupiah Badok bercita rasa ala nusantara Karena terbuat dari bahan-bahan asli lokal Berani coba tantangan makan badok sendirian Ada-ada aja orang bisa dibutuh ya Ada-ada aja ya Kacau Ini bikin lagi terus nih Ini harganya berapa untuk? Jadi sekitar 20 ribu dan 30 ribu Tergantung jenisnya Jadi kalau yang lokal mulai dari 20 ribu dan macam-macam sambal Dan yang Perancis itu tetap budidaya lokal itu mulai dari 30 ribu Nah ini ada teh susu berkemasan berwarna bening Beneran ini teh susu yang identik berwarna keren Kini ada yang berwarna bening juga Seperti air mineral Nah perusahaan Santori yang menciptakan teh susu kemasan botol yang berwarna bening ini Santori menggunakan daun teh asam untuk rasanya Serta kandungannya susu yang dirahasiakan oleh Coba ini Sebelumnya Santori merilis minuman air putih dengan rasa lemon tea Pak asik banget pak kayaknya pak Iya nih Jakarta dimana? Jakarta ada di Kelapa Gading di Moe Terus ada di Tanabang ada di Gading Serpong Ini ada Instagramnya juga Bisa seurningin instagram kita dan facebook Axwarung Sangrai Atau di website kita itu warungsangrai.com Apakah divanterin dulu nih Ada pesanan lagi Maksudnya ya susu buat Warung Sangray-nya ya Luas ini luas ini Buat nih Ini enak banget Yang lewat nih Kapan sih Ini enak banget ya apa yang favorit Ini enak banget Ini gue juga nyobain dong, rasanya gue nontonin dong. Hei, dateng-dateng main maju-majuin aja nih. Bu, ibu gak segigil lu ya? Kayak apa sih rasanya? Ibu, ibu ada perlu apa? Ibu belum lapor, bu, sama kolikolat, kolikolat, kolikolat. Kolikolat? Ini oleh kota sini, ibu Gita, munyah sih. Gak, dikit tuh. Gue gak tau sih rasanya. Ini Bapak Wali Kota. Ini kita sudah kenal, ini Pak Wali Kota. Nah ini kan tadi lagi makan asin, pedas, manis, apa segala macem kan. Pedas banget tuh. Nah aku bawa penawarnya. Aku karet nih, bentar ya. Jadi aku bawa penawar rasa pedasnya dan gurihnya. Yaitu adalah madu. Madu, aku bawa madu. Madu ini bukan sembarang madu. Karena madu ini harganya tidak terjangkau. Berapa? Coba tebak dulu deh. Paling madu sekitar 30 ribu lah. Kan tadi udah dibilang tidak terjangkau, coba dong lebih kreatif lagi. 200 juta? 200 juta. Aduh please deh, hari gini loh Pak Wali Kota loh. Madu yang aku bawa ini harganya tidak kurang, tidak lebih, hanya dengan 750 juta saja. Wow. Terima kasih. Mohon maaf dibawa pulang aja. Udah tapi bener loh. Ini sangat berkhasiat. Jadi ini dari lebah pilihan. Yang sengatannya, wow. Ini enak banget dan sangat berkhasiat. Tuh. Madu elfish nih, namanya madu elfish. Makanya ada elfish yukai sih, gula, 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 gula. Yang manis. Makanan favorit kamu apa? Makanan favorit aku tuh apa aja selalu bersama kamu. Udah pernah ke Thailand? Belum. Disana ada banyak makanan favorit kesukaan kamu. Ya. Mango sticky rice? Mango sticky rice aku suka banget. Ya bener. Kawas tuh kena. Ya bener. Terus ada lagi disana King Mango. King Mango. Raja Mangga ya. Raja Mangga. Tapi disana juga ada jajanan. Ada Lion King gak? Enggak ada. Disana ada jalan dan jajan di Kaosan Road. Oh iya. Ini terletaknya di daerah Kaosan Road ya di Thailand. Ya. Di pasar ini banyak jajanan khas Thailand yang bertebaran di sepanjang jalan. Yang tentunya enak-enak. Thailand terkenal dengan makanan yang enak-enak ya. Ya. Ada yang martabak namun dalamnya pisang. Ada jus Mangga bahkan ada tukang pijat jika kelelahan. Ramai dengan ragam acara hiburan. Inilah salah satu tempat favorit para backpacker untuk menikmati malam di Bangkok Thailand. Kaosan Road. Disini kamu bisa mencoba aneka jajanan khas Thailand. Seperti rote pisang dan coklat harganya 50 baht atau sekitar 20 ribu rupiah aja. Kalau haus kesini banyak kesan yang menjual jus segar. Jus Mangga ini favorit saya selama di Thailand. Pasar Kaosan Road bukan dari jam 5 sore sampai 2 dini hari. Aduh jadi pengen pijat deh aku nih sekarang. Ya udah. Ya. Ada alatnya. Tapi mau bikin alat musik pake ini. Katanya mau pijat. Iya bisa pijat juga kan. Alat musik dari pipa? Iya. Alat musik apa dari pipa? Ada. Gue mau bikin yang beda lah. Kan lu jarang tuh yang bikin kayak gitu. Ngaco. Mana ada. Beneran. Bikin berita-berita hoaks deh ya. Ya beneran Pak Gatot. Sarasen nih kayaknya. Kamu cari tau. Kamu cari tau alat itu tolong nanti jelaskan kepada saya dan warga-warga saya. Iya iya saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Oke Gita terima kasih. Terima kasih Pak Wakot. Nanti ketemu lagi ya. Saya kebetulan mau meninjau dulu lokasi-lokasi ini. Oke Pak Wakot. Selamat makan ya Pak Wakot ya. Terima kasih ya. Oke madu ini buat Pak Wakot. Terima kasih. Oke permisi ya. Selamat pagi-pagi. Semangat.